Halo everyone, hari ini kita akan implementasikan apa yang telah kita pelajari di seri pembelajaran desain grafis untuk pemula. Di video kali ini kita akan buat suatu desain yang utuh, suatu desain yang sempurna merapkan prinsip-prinsip atau teori-teori yang udah kita pelajari di seri pembelajaran desain grafis untuk pemula. Dan di video kali ini kita akan buat desain CV, Curriculum Vitae, atau yang biasa disebut dengan daftar rewayat hidup. Dan di sini juga aku akan sedikit sharing bagaimana tips membuat CV yang dirilik di mata HRD. Mungkin aku akan buatkan playlist atau daftar isi dari video ini, supaya kalian bisa langsung skip aja ke bagian yang kalian ingin tonton. Atau usah lama-lama lagi, sederhananya gini, CV itu mampu menggambarkan siapa diri kalian di mata HRD. Dengan begitu HRD bisa mengenal diri kalian tanpa harus bertatap muka. Jadi tips yang pertama, buatlah CV semenarik mungkin. Dan saya sarankan, hindari penggunaan CV yang udah beredar di fotokofian. Karena jutaan orang juga pasti menggunakan CV tersebut. Sehingga HRD juga merasa bosan kalau melihat CV yang sama itu-itu aja. Dan akhirnya, cuma di skip, skip, skip aja. Dengan CV itu bisa menggambarkan kepribadian kalian. Bisa dilihat dari grafihan CV kalian, bagaimana data yang disajikan, dan juga hindari yang namanya tipo atau kesalahan ketik. Ini sangat penting sekali, terutama jika kalian melamar sebagai admin misalnya. Karena seorang admin, itu diharuskan yang namanya ketelitian. Karena berhubungan dengan uang nantinya, uang perusahaan. Jika seandainya di CV kalian udah tipo, apalagi di pekerjaan kalian. Itu sangat penting sekali. Yang kedua, masukin data yang lengkap. Lengkap di sini, nggak masukin nama pacar kalian juga. Nggak, ngemasukin nama mantan-mantan pacar kalian juga. Lengkap di sini adalah data-data yang relevan dengan posisi yang kalian lamar. Sebagai contoh, kalian melamar sebagai pramuniaga. Maka HRD akan melirik. Proposional atau tubuh ideal dari calon pekerja perusahaan itu. Maka, hal terbaik adalah kalian harus cantumkan tinggi badan kalian, data berat badan kalian. Dan sehingga HRD dapat melihat postur ideal dari seorang calon pekerja tersebut. Yang selanjutnya, cantumkan skill atau keahlian kamu. Ini bisa jadi nilai tambah di mata HRD. Karena jika kalian lihat, jika kalian membeli daftar reward hidup yang beredar di tempat fotokofian, itu nggak ada kolom untuk menempatkan skill. Nah, jadi jika seandainya kalian memasukkan skill kalian di dalam CV kalian, maka itu akan menjadi nilai tambah bagi kalian. Dan jangan lupa masukkan juga pengalaman pekerjaan kalian. Karena beberapa perusahaan juga sangat sekali memperhatikan pengalaman pekerjaan ini. Yang selanjutnya, to the point. Sampaikan isi atau data kalian di CV tersebut secara ringkas, jelas, dan juga padat. Jangan bertele-tele. Jangan buat banyak sekali paragraf. Hingga akhirnya CV kalian nggak dibaca juga. Buatlah CV yang to the point, langsung ke inti dari apa yang ingin kalian sampaikan. Lalu yang terakhir, ini lebih ke arah teknis ya. Gunakanlah font yang formal atau font yang mudah dibaca. Jangan gunakan font yang alay. Dengan penggunaan font yang formal atau mudah dibaca, ini akan membuat CV kalian lebih profesional dan juga lebih bagus. Ya, mungkin itu sekedar tips bagaimana membuat CV yang dilirik di mata HRD. Tak usah lama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke tutorial bagaimana cara membuat desain CV yang menarik. Oke guys, jadi yang pertama akan aku lakukan, aku akan buat dulu sketch ya. Karena keterbatasan otak aku, ya aku harus membuat dulu sketch ya. Walaupun aku nggak terlalu jago menggambar. Jadi hal yang pertama harus kalian siapkan itu satu buah kertas. Dan jangan lupa sama pulpennya. Dan aku sih biasanya pakai minuman. Ya, supaya makin enak kalau nggak desain ya. Oke, disini pertama yang harus kalian lakukan adalah kumpulkan data selengkap mungkin. Jika seandainya CV kalian ini dibuat untuk kalian sendiri, maka ya kalian diuntungkan karena data-datanya udah kalian punya di otak kalian sendiri. Tapi jika seandainya CV ini dibuat untuk orang lain, ya maka setidaknya kalian harus wawancara dulu. Atau setidaknya harus tanya-tanya dulu lah. Mengumpulkan data lewat orang yang ingin dibuatkan CV-nya. Dan kebetulan disini aku menggunakan data diri aku sendiri ya. Walaupun nanti ada beberapa hal yang aku samarkan. Oke, disini aku akan buat dulu sebuah kotak ya. Karena nantinya desain aku itu akan dibuat menggunakan kertas 4. Nah, mungkin videonya akan aku percepat sedikit ya. Dan mohon maaf kalau gambar aku nanti agak sedikit gilek. Karena aku terseran, nggak jago-jago amat menggambar. Oke, aku percepat aja deh ya videonya. Oke, dan ini sketsa kita ya. Aku akan coba sedikit review. Jadi disini aku bagi ke dalam 2 bagian. Disini ada bagian skill atau bagian pendukungnya. Dan di bagian kanan ini adalah bagian dari data diri kalian. Oke, yang pertama di sebelah kiri disini aku cantumin foto. Lalu dibawahnya diikuti dengan nama dan profesi aku. Lalu disini ada skill aku, terus ada hobi, terus ada kontak. Sehingga nanti HRD mudah dalam menghubungi kalian lewat CV ini. Lalu disini ada about me, data diri saya. Nanti akan dicantumkan disini. Lalu disini ada pengalaman atau edukasi atau pendidikan saya. Disini aku juga akan tuliskan juga. Lalu disini ada experience. Experience ini adalah pengalaman pekerjaan aku. Aku akan masukkan di dalam CV ini. Lalu yang terakhir ini ada awards. Awards ini atau penghargaan lah. Penghargaan ya. Jadi penghargaan yang kalian dapatkan selama kalian hidup saat ini. Maka masukkanlah penghargaan yang relevan terhadap posisi yang akan kalian lamar di perusahaan ini. Ya mungkin sketch-nya segini aja sih ya. Kalian gak usah bagus-bagus amat dalam membuat sketch-nya. Karena ini lebih kepada memberikan gembaran kepada otak kalian. Bahwa kita akan membuat desain seperti ini. Oke tanpa lama-lama lagi. Mari kita buat atau mari kita tuangkan sketch-nya yang udah kita buat ke dalam satu software desain di CorelDRAW. Let's go. Oke jadi ini tampilan dari CorelDRAW 2018. Kita akan mengimplementasikan sketch-nya kita ke dalam desain menggunakan tools CorelDRAW. Disini adalah tampilan pertama dari CorelDRAW atau welcome screen-nya. Kalian bisa klik ke file terus new. Nah disini kalian masukin saja kurikulum. Vitae. Nah ini nama file kalian mau apa bebas. Dan disini aku menggunakan size A4 karena nantinya aku akan frame hasil desain aku ke dalam kertas A4. Lalu aku pilih satuan ukurannya cm. Supaya lebih gampang aja gitu dalam mengukur suatu objek. Lalu untuk color mode disini aku udah jelaskan di seri pembelajaran desain grafis untuk pemula mengenai teori warna dan juga color mode. Kalian bisa kunjungi aja playlist-nya ya. Dan untuk resolusinya aku menggunakan 300 dpi atau dot per inch supaya hasilnya tajam. Bisa kalian klik OK saja. Nah ini adalah tampilan pertama dari CorelDRAW. Yang harus pertama kalian lakukan kita akan membuat elemen visual pertama kita. Kita akan membuat yang namanya rectangle tool. Kalian bisa tekan shift lalu double click di objek ini. Nah sehingga nantinya akan ada kotak yang mengelilingi artboard kalian. Dan disini aku akan menerapkan prinsip dari layout yaitu white space ya. Kita akan kurangin sedikit kotak ini supaya nggak terlalu mepet. Kita kurangin 1,5 aja ya. Kita juga kurangin 1,5 kelilingnya. Nah bisa kalian lihat disini ini bagian luarnya dinamakan white space. Oke setelah ini kita akan buat garis bantu supaya memudahkan kita dalam membuat desain nantinya. Nah ini yang namanya grid lines ya. Ini salah satu tools untuk membantu desainer dalam membuat layout. Kalian bisa dah lihat dulu lah disini. Bisa kalian lihat disini ada garis titik-titik. Inilah nantinya yang akan membantu kalian dalam membuat layout. Lalu yang selanjutnya kita buat lagi rectangle tool tadi ya. Dengan cara tekan shift lalu double click di kotak ini. Nah setelah ini kita buat skema warna. Kita buat dulu kotak disini. Dan kalian bisa langsung saja menggunakan sessioncolor.edu. Seperti di materi pembahasan kemarin kita udah pernah menggunakan website ini untuk membuat skema warna. Oke disini aku akan menggunakan rumus analogus. Aku akan membuat warnanya sedikit warna biru. Wah kenapa nih? Oh error sorry sorry. Kita nge-load dulu ya. Kita load ulang. Kita akan menekan analogus. Kita pilih warnanya yang agak sedikit orange. Nah ini kali ya. Lalu kalian bisa klik get color sim. Jadi di materi pembahasan kemarin juga kita udah belajar yang namanya bagaimana cara membuat skema warna. Jadi kalian tinggal kunjungi aja playlistnya ya. Nah disini dia akan mengembalikan angka-angka yang nantinya kita bisa pakai untuk didesain kita. Lihat dulu nih. Ada 0, 6, 2, 100. Kita buat warna disini. Kalian bisa masuk ke ini. Lalu pilih uniform fill. Lalu untuk kode angka disini. Kalian tinggal masukin aja disini. Ada 0, 6, 2, 100. Sorry sorry sorry. 0, 6, 2, 100, 0. Nah ini adalah warna yang pertama. Lalu kita bisa duplikat objek ini dengan cara klik shift. Lalu drag, lalu klik kanan. Nah kita lihat lagi di website-nya. Ada 0, 3, 6, 100. Kita tinggal masukin aja sih. 0, 3, 6, 100. Ini warna yang kedua. Kita duplikat lagi dengan cara klik shift. Terus shift, terus drag, lalu klik kanan. Nah ini untuk warna yang ketiga. Warna yang terakhir. 0, 8, 7, 100, 0. 0, 8, 7, 100, 0. Kita buat tutorialnya santai aja ya. Jangan terburu-buru. Supaya kalian juga paham. Bagaimana cara membuat CV yang menarik ini. Lalu kita bisa duplikat lagi. Dengan celah drag, klik shift, dan klik kanan. Atau juga kalian bisa klik copy. Lalu pastil. Lalu tinggal atur aja posisinya. Nah disini aku akan juga menggunakan warna netral. Menggunakan warna abu-abu. Dan juga warna hitam. Mungkin aku akan tambahin lagi warna sedikit gelapnya disini. Warna abu gelap. Ini mungkin. Nah ini ya. Kita atur dulu posisinya biar enak dilihat. Nah jadi inilah warna-warna yang akan kita gunakan di dalam desain kita. Oh iya sebelumnya aku udah siapin resource. Disini ada icon-icon. Jadi kalian mungkin bisa download aja di link yang ada di deskripsi video ini. Dan jangan lupa juga siapkan foto kalian. Foto terbaik. Supaya desain kalian atau CV kalian makin mantep. Kalian bisa copy aja disini. Lalu pastikan di bagian sini. Oke. Setelah seperti ini. Jika kalian lihat di skema yang udah aku buat tadi. Jadi CV ini aku bagi ke dalam dua bagian. Di bagian yang pertama. Itu aku akan buat. Untuk ahlian haku. Hobi. Terus ada kontak. Dan bagian yang sebelah kanan. Disini aku akan buat untuk data diri aku sendiri. Oke yang pertama akan aku buat. Aku akan buat kotak disini. Sorry. Kalau kita masuk ke view dulu ya. Snap to grid lines. Kita bikin kotak dulu disini. Untuk foto aku nantinya. Lalu kalian bisa klik node yang paling ujung disini. Sambil tekan shift. Lalu drag ke tengah. Nantinya akan menjadi lingkaran. Kalau kalian juga bisa pakai ellipse tool yang ini ya. Ini bisa langsung membuat lingkaran. Oke. Kita ambil dulu foto kita. Lalu klik kanan. Terus masuk ke power clip inside. Jadi memasukkan objek ke dalam lingkaran ini. Di dalam photoshop itu dinamakan dengan masking tool. Lalu tinggal masukin saja. Nah setelah ini. Bisa kalian atur saja posisinya. Supaya memenuhi si kotak ini. Caranya tinggal kalian tekan CTRL. Lalu double click di lingkaran ini. Nah setelah itu. Kalian bisa. Atur ketinggiannya. Dengan cara menekan shift ya. Supaya si ukurannya itu lebih presisi. Nah kita tarik ke bawah. Ya mungkin seperti ini cukup ya. Untuk keluarnya kalian bisa tekan CTRL. Terus double click di luar. Nah saya pikir ini cukup. Tinggal kita kurangin aja ukurannya. Segini mungkin. Oke. Kita klik. Kita hilangkan outline-nya disini. Boom. Sudah jadi ya. Pertama kita akan buat si warna sebelah kiri ini. Warna. Aku pilih warna abu-abu. Kalian bisa gunakan color area dropper disini. Lalu klik warna yang ada di color palette. Lalu klik di bagian sebelah kiri. Design CP kalian. Boom. Oh ya jangan lupa. Hilangkan juga outline-nya. Supaya desain kalian lebih menarik aja. Di sebelah kanan juga hilangkan dulu. Oke. Yang di sebelah kanan ini. Aku mau kasih warna putih saja. Tidak pakai warna yang lain. Kita blok dulu semuanya. Lalu klik kanan ya disini. Supaya tidak ada outline. Oke. Kita sudah bisa memasukkan gambar. Di dalam CV kita. Kita mau menambahkan nama disini. Nah disini pilih lah font yang mudah dibaca. Untuk Arial mudah dibaca. Tapi kurang enak dilihat ya. Kita gunakan font Monserat. Monserat ini banyak sekali digunakan. Monserat. Sorry. Monserat. Nah ini. Monserat. Kita kasih Monserat Extra Bold. Supaya kelihatan. Kalian bisa klik objek teks disini. Lalu Shift. Lalu tekan objek yang ingin disimetriskan. Di foto ini. Lalu kalian bisa klik C. Nah sehingga nanti tulisan ini akan simetris dengan foto ini. Kalian bisa atur aja posisinya sesuai keinginan kalian. Lalu aku akan tambahkan. Disini Graphic Designer. Atau profesi yang aku jalani saat ini. Nah kita rata tengahkan dulu. Kita kasih warna yang agak sedikit abu-abu kali ya. Nah segini cukup ya. Oke kita udah bisa membuat nama. Disini ada foto. Lalu selanjutnya kita akan tambahkan skill aku disini. Kita buat menggunakan kotak lagi seperti biasa. Lalu aku akan tambahkan kotak disini. Setelah itu aku buat dia agak sedikit rounden. Menggunakan Shape Tool ya. Kalian bisa klik ujung kiri dan ujung kanan atas ini. Lalu tarik ke bawah. Lalu aku akan atur posisinya. Seperti ini. Dan disini aku akan sedikit beri warna paling gelap ini ya. Orange. Nice. Jangan lupa hilangkan outline-nya dengan cara klik kanan disini. Outline-nya akan hilang. Oke. Pertama ini aku ke atas ini dikit ya. Atas ini dikit. Kita akan tambahkan tulisan Skills. Atau keahlian deh. Seperti biasa gunakanlah font Montserrat. Jangan terlalu banyak menggunakan jenis font. Karena ini akan sedikit membingungkan juga. Kita kasih warna putih. Kita taruh disini agak kecilin dikit. Lalu tekan Shift disini. Rata tengah. Oke. Keahlian. Oke. Disini kita gunakan ada Photoshop. Aku menggunakan Photoshop yang pertama. Kita kecilin dikit. Photoshop. Ukurannya sekitar 1 cm-an lah. Ukurannya sekitar 1 cm. Nanti semuanya juga sama. Kita atur dulu 1 cm. Supaya seragam gitu ya. Nah. Lalu yang kedua ada Adobe Illustrator. Ketiga ada Premiere Pro. Ketiga ada After Effects. Oke. Kita luruskan dulu. Kita atur posisinya. Sorry, sorry. Kita atur dulu posisinya. Nice. Sedikit. Sorry. Nah. Selanjutnya kita akan buat rectangle lagi. Disini. Setelah itu kita kasih outline berwarna putih. Dan jangan lupa kasih rounded ya. Supaya desainnya gak terlalu kaku. Oke. Disini udah ada rounded. Lalu kita tinggal kasih sedikit. Mau sampai mana nih? Desain kita. Keahlian kita di bidang Photoshop. Gunakanlah percentage untuk memperkenalkan keahlian kita ke HRD. Ya kurang lebih desain aku di Photoshop sekitar 90an lah. Lalu kita kasih warna putih yang full. Hilangkan outline-nya. Kita tambahkan tulisan disini. 90%. Seperti biasa gunakan Monserrat. Karena ini adalah font yang akan kita gunakan terus menerus. Kita harus konsisten ya. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan font yang aneh-aneh. Nah. Nah setelah kita buat satu. Kita tinggal duplikat aja. Ke bagian yang lain. Duplikat. Duplikat disini juga. Kita duplikat disini juga. Untuk Adobe Illustrator mungkin aku baru 80%. Oke. Kalian bisa kurangin aja disini. Untuk Premiere Pro sekitar 85. Ya. Jadi ini disesuaikan juga sih. Dengan keahlian teman-teman ya. Untuk After Effects sekitar 75. Pokoknya kalian bisa masukin aja. Sesuai apa yang kalian bisa. Kita tambahkan juga tulisan di atasnya ya. Supaya lebih terlihat lebih bagus. Disini. Adobe Photoshop. Adobe Photoshop. Kita kasih warna putih. Dan jangan lupa kecilin dulu. Photoshop. Terus kita drag lagi ke bawah. Kita drag lagi ke Premiere Pro. Kita drag lagi ke After Effects. Oke disini kita tinggal ganti. Illustrator. Premiere Pro. After Effects. Kita ratain dulu semuanya. Supaya desain kita makin enak dilihat. Nice. Oke. Keahlian kita udah beres. Tinggal kita masukin hobi kita ya. Kita masukin hobi kita. Kalian bisa duplikat aja gambar yang ini. Si kotak yang ini nih. Si kotak yang ini. Kalian bisa klik. Terus duplikat. Nah lalu kita kasih warna yang agak sedikit. Yang ini ya. Nah ini yang kedua. Kita masukin hobi. 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 Kita klik center disini. Keahlian juga kita kasih capital ya. Oke. Hobi kita apa? Tulisin disini. Contohnya. Food Sal. Kita kasih lagi Monserat. Monseratnya yang agak kecil ya. Monserat. Medium. Kita ada Food Sal. Contohnya ya. Yang selanjutnya. Basket. Ball. Travelling. Dan lain sebagainya. Pokoknya kalian bisa tambahkan aja apapun disini. Yang sifatnya relevan dengan posisi yang ingin kalian lamar. Oke. Yang terakhir kita akan memasukkan yang namanya kontak. Kontak ya. Kontak kalian. Kita tambahkan disini. Sorry. Ini udah liat dulu ya. Warnanya bisa kalian samakan dulu. Lalu yang terakhir kita gunakan warna yang terakhir yang ini. Kalian bisa drag juga disini. Samakan dulu warnanya. Oke. Kita agak kebawahin dikit ya. Nice. Kita tambahkan disini kontak. Kita ratakan dulu. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan kontak nomor HP kita. Kita gunakan icon yang ini. Ukurannya sekitar 1 cm. Kayaknya 0,5. Nah segini cukup kali ya. Bagaimana kalau kita pakai lingkaran. Buat membungkus si kontak ini. Kita bisa kasih warna putih. Lalu hilangkan outline-nya. Kita taruh si nomor telepon ini di paling atas dengan cara kontrol home. Lalu ratakan. Dengan objek lingkaran ini. Dengan cara tekan dua objek ini. Lalu tekan C dan E. Nah disini kita udah bisa buat logo dari icon telepon ya. Kalian bisa download mungkin icon-icon seperti ini di internet udah banyak sekali beredar. Tentunya pilihlah yang open source atau yang gratis. Oke untuk nomor telepon kita tuliskan dulu. Kita menggunakan tulisan yang ini ya. Biar seragam gitu. Jangan lupa kasih bolt supaya kelihatan. 083-133-167-176 sorry. 190. Ini nomor HP yang aku samarkan aja deh ya. Kita buat agak gede. Kita pasin dulu ya. Setelah kontak kita akan tambahkan alamat rumah kita. Oke seperti biasa kita duplikat dulu si objek yang putih ini. Tinggal kita masukin si icon rumah ini ke dalam si kotak. Oh ya sorry ukurannya terlalu gede. Kita pakai 0,5 ya tadi. Apa lagi? 0,5. 0,4 lah. Eh 0,6. Nah segini cukup ya. Kita tambahkan alamat rumah kita. Jalan. Sorry sorry. Jalan. Bojong. Becik. Nomor 1. Bandung. Nah kurang lebih seperti ini. Kita kecilin aja dikit. Nah seperti ini. Mungkin cukup. Lalu kita juga tambahkan yang namanya. Kalian bisa tambahkan alamat email kalian. Sebelumnya kita tambahkan dulu warna putih ya. Bingkaran berwarna putih. Kita kecilin dulu ini. Sekitar 0,6 ya tadi. Oke 0,6. Kita masukin dulu alamat email. Kalian bisa tambahkan alamat IG kalian. Alamat Facebook kalian. Pokoknya selengkap mungkin lah. Data kalian yang ditampilkan. Oke untuk iconnya aku belum punya. Kalian bisa download aja di internet. Dari logo IG. Logo Facebook. Atau logo apapun itu ya. Aku pakai icon ini dulu lah. Nanti mungkin ke depannya kita bisa buat lebih detail lagi. Supaya video kali ini gak terlalu panjang. Nah disini kita tambahkan lagi. Oke. Saya pikir di bagian sebelah kiri kita udah selesai ini. CV kita udah sekitar 90. Sekitar 50% udah beres. Kita tinggal bikin bagian yang sebelah kanannya. Ya mungkin itu aja ya tutorial tentang bagaimana membuat desain CV yang menarik. Yang dilirik di mata HRD. Kita udah implementasikan teori-teori yang udah kita pelajari di seri pembelajaran desain grafis untuk pemula. Kita udah membuat fundamental graphic design. Atau membuat elemen-elemen visual yang membentuk suatu desain. Kita udah membuat skema warna menggunakan rumus analogus. Kita juga udah menerapkan prinsip dari layout. Salah satunya ada proximity. Ada white space. Ada alignment. Ada contrast. Ada repetition. Dan lain sebagainya. Pokoknya kita udah mengimplementasikan apa yang telah kita pelajari di seri pembelajaran desain grafis untuk pemula. Kita udah membuat desain yang baik. Yang mampu menyampaikan pesan lewat suatu desain. Pokoknya like aja jika kalian suka. Komen di bawah jika kalian punya pertanyaan. Share juga ke teman-temannya supaya teman-teman juga bisa belajar desain grafis dari awal. Subscribe channel ini supaya channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau ada update terbaru di channel ini. I hope you like this video. Stay class and bye-bye. Sub indo by broth3rmax